Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terlihat Mang Jio sedang memantau kondisi di lapangan dan juga di situ ada petugas keamanan ya Mang Jio ya. Terima kasih. 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 Pagi saya juga sudah mendengar si Rine, si Rine pengawalan dari Bapak Wali Kota Cilegon, kalau tidak salah, yang ada Bapak Kapolres di sini dilihat mobilnya sudah memasuki pintu gerbang. Kemudian juga di belakang Bapak Kapolres ini kita lihat ada Wali Kota Cilegon. Ya, pemirsa kabar Banten TV, sepertinya kondisi di lapangan agak kurang baik. Ya, halo Mang Gio, untuk tanggung undangan sendiri yang memang diperbolehkan masuk itu berapa orang untuk menghadiri sidang paripurna? Halo Mang Gio. Ya, pemirsa kabar Banten TV, perlu diketahui, sekilas perihal Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota Cilegon terpilih, yang memang sudah sah menjadi Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota Cilegon. Ya, Pak Mang Gio DPRD Cilegon juga banyak mobil, masuk ke pintu gerbang sambil antri. Ada hadir di bidang DPRD Cilegon ini, kemudian tadi juga ada aktor. Ya, pemirsa kabar Banten TV, Heldie Agustian dan juga Sanuji Penta Marta, sebagai Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota Cilegon terpilih melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon, nomor 195, garing HK.03.1-KPT-3672, garing KPU-1-2021. Nah, Heldie Agustian, selatu Wali Kota Cilegon yang memang sudah sah dan juga Sanuji Penta Marta, sebagai Wakil Wali Kota Cilegon, baru saja kita saksikan bersama pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, sudah dilantik langsung oleh Gubernur Banten, yakni Bapak Wahidin Halim. Selain itu, tadi juga di Pendokong Gubernur, dilantik juga Kepala Daerah dan juga Wakil Kepala Daerah dari Kabupaten Serang, yakni Ibu Tato Hasana, dan juga Wakilnya yakni Bapak Panji Tirta Yasa, selaku Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memang merupakan petahana. Nah, untuk Wali Kota Cilegon dan juga Wakil Wali Kota Cilegon, surat keputusan itu didasari oleh SK Pleno Rekapikulasi Penghitungan Suara, nomor 191, garing HK.03.1-KPT-3672, strip KPU, strip KOT, garing 12, garing 2020. Nah, Heli Sanuji dinyatakan sebagai pemenang Pilkada Kota Cilegon dengan perolehan suara sebanyak 75.449 dari total suara sah. Oke, kita tersambung lagi dengan Mang Jio di lapangan. Ya, halo Mang Jio. Ya, sepertinya masih menunggu jaringan-an. Perlu diketahui untuk Wali Kota Cilegon dan juga Wakil Wali Kota Cilegon, Hali Agustian ini menjadi orang ke-13 yang memimpin Kota Cilegon sejak berstatus Kota Administratif. Nah, sudah sebanyak 12 orang memimpin Kota Cilegon. Namun, Heli Agustian yang menggandeng Sanuji Penta Wartam merupakan Wali Kota Cilegon ketiga hasil Pilkada yang langsung dipilih oleh masyarakat. Yang akan memimpin Kota Cilegon dan juga Wali Kota Cilegon ketiga hasil Pilkada. Bagaimana Mang Jio? Mohon maaf, Pemirsa Kabar Banten TV. Sepertinya ada masalah teknis perihal jaringan. Jadi, kita masih menunggu kondisi di lapangan. Ya, baik Pemirsa Kabar Banten TV. Tapi, kita tersambung lagi dengan rekan kita di lapangan. Mang Jio, boleh melaporkan kembali perkembangan kondisi di lapangan seperti apa? Ya, rekan Tirli di studio dapat kami laporkan bahwa pengamanan untuk memasuki sidang paripurna istimewa, pidato pertama Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian, dan wakil Wali Kota Cilegon, Sanuji Pintang Warta ini. Kalau kesehatan apa, aparat gabungan juga sudah melakukan tugasnya, yakni memeriksa undang. Kemudian, ketika memasuki lobi, para tamu undangan juga akan menghadapi pemeriksaan, atau boleh dikatakan metal detector di sini. Ada security door, dan seperti Pemirsa Kabar TV lihat dan juga saksikan, sejumlah aparat gabungan juga sudah berjaga-jaga di depan pintu lobi. Selamat datang di kantor DPRD Cilegon ini. Dan sementara itu, sejumlah tamu undangan yang terdiri dari anggota DPRD Cilegon juga sudah mulai berdatangan satu per satu, dan mereka akan melakukan langsung cek undangannya di sini. Dan ini juga Bapak Kadis Pora Cilegon dan juga Bapak Pala Dinas Kooperasi UMKM sudah datang di DPRD Cilegon. Kita lihat prosesnya, para tamu undangan masuk ke dalam seperti apa, dan bisa Anda saksikan melalui progres, dicek suhunya, kemudian diberikan hand sanitizer, dan langsung masuk metal detector di sana. Jadi begitu. Kemudian ini juga untuk tamu undangan sendiri yang bisa masuk ke lokasi sidang paripurna, berapa orang yang diperbolehkan? Ya, informasi yang kami dapat bahwa sangat-sangat terbatas sekali. Selain anggota DPRD Cilegon, juga bahwasannya sejumlah pejabat eselon 2 pastinya, kemudian juga sejumlah anggota keluarga, baik dari Wali Kota Cilegon, Hildi Agustian, maupun Wakil Wali Kota Cilegon, Sanuji Penta Marta. Dan sampai saat ini juga, kami belum mendapat informasi bahwa Bapak Wali Kota Cilegon, Hildi Agustian, belum datang ke gedung DPRD Cilegon. Direncanakan mungkin sekitar 10 atau 15 menit lagi, beliau akan datang bersama insur perkopimda lainnya. Demikian, Kirli. Ya, Mang Dio, kalau yang tadi, tadi terlihat ada mobil yang berplot merah, itu siapa keundangannya Mang Dio yang datang? Ya, kalau yang berplot merah, ada pejabat eselon 2 yang masuk ke sini, kemudian juga anggota DPRD Cilegon tentunya yang mempunyai kendaraan, yang sudah masuk di sini. Duit parkir bahan beberapa ya, dari tim keamanan juga mengingatkan bahwa di area parkir gedung DPRD Cilegon ini sudah penuh, dan di luar sudah bisa digunakan fasilitas untuk parkiran. Demikian, Kirli. Lalu, Mang Dio, bagaimana kelanjutan dari tamu undangan yang memang tidak membawa undangan, koordinasinya bagaimana, Mang Dio? Apakah mereka bisa diinginkan untuk masuk, atau bagaimana? Ya, sesuai dengan protokol dan juga rapat koordinasi kepanitiaan bahwa mereka yang tidak membawa tamu undangan tidak dapat masuk ke dalam ruangan. Nah, ini kita anggota DPRD Kota Cilegon dari fraksi Nasdem, Bapak Andi Kurniadi. Lambaikan tangan dong, Pak. Nah, begitu dong. Ya, itu Bapak Andi Kurniadi, anggota fraksi Nasdem, sudah memasuki gedung DPRD Cilegon. Masih banyak lagi ini. Dan kalau kita lihat di sini, beliau tengah menjalani pemeriksaan metal detektor. Setelah lolos, kemudian langsung masuk ke area yang telah ditentukan. Untuk rapat paripurna sendiri, akan dilangsungkan pukul berapa, Mang Dio? Ya, direncanakan pukul 14.00. Rapat paripurna akan digelar dengan catatan sejumlah tamu undangan sudah memasuki. Namun karena ini adalah sesuatu yang istimewa, tidak memenuhi quorum, juga tidak menjadi masalah. Ini karena paripurnanya adalah paripurna istimewa sekali. Baik, terima kasih Mang Dio atas laporannya. Amir Saka Berbantan TV, kita kembali lagi ke studio. Sekilas tentang Haldi Sanuji, wali kota dan juga wakil wali kota terpilih kota Cilegon, merupakan ruang kader dari partai berkarya dan PKS. Dua partai inilah yang mengusung pasangan kepada erah dan wakil kepada erah yang akan memimpin kota Cilegon berada ke depan. Bisa terlihat di lapangan bahwa proses menuju sidang paripurna masih ditunggu karena memang masih ada beberapa tamu undangan yang belum dapat hadir ya, Mang Dio ya. Dan juga wali kota Cilegon juga masih berada di jalan ya, Mang Dio. Halo, Mang Dio. Halo, Mang Dio. Pemisah Kabar Bantan TV, kita kembali lagi ke lapangan. Iya, baik. Kita pilih di studio. Ya, Mang Dio, bagaimana untuk wali kota Cilegon, Bapak Heldi Agustin, apakah sudah terlihat? Belum, belum. Iya, informasi yang kami dapatkan bahwa beliau start dari rumah dinas sekitar kurang lebih lima menit lalu dan saat ini tengah berjalan menuju di lapangan. Kalau yang dapat disaksikan di sini, beberapa tamu undangan juga sudah memasuki ruangan lobby gedung BPB Cilegon di sini. Dan satu, dua, tiga orang juga sudah datang. Dan yang Anda lihat, anggota fraksi PKS yang tadi pagi kita wawancara, Pak Am. Lamaikan tangan dong, Pak Am. Pak Am, lamaikan tangan. Terima kasih, Pak Am, dari fraksi PKS. Dan beberapa karangan bunga cukup lumayan banyak di area gedung DPRD Cilegon ini, Pirlik. Ada dari fraksi PKS, kemudian fraksi berkarya juga, dan banyak lagi dari mitra kerja ataupun rekanan dari Pemport Cilegon. Untuk sidang paripurna sendiri, Nadi, apakah dapat bocoran? Akan membahas perihal apa? Ya, yang pertama, sidang paripurna tersebut adalah pidato. Pidato pertama kali, Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian, dan Wakil Wali Kota Cilegon, Sanuji Penta Marta, bahwasannya, apa yang selama ini dijanjikan dalam kampanye, ada 10 program. Di antaranya adalah kenaikan tunjangan TPP untuk ASN, di mana dalam periode pertamanya, beliau menjanjikan 25%. Untuk tahun pertama, ya ini 5%, kemudian tahun kedua 5%, sampai dengan 5 tahun yang dipimpin oleh beliau, ya ini sebesar 25% tunjangan TPP tersebut. Kemudian selanjutnya, yang paling menarik adalah kenaikan honor RT dan RW, di mana sebelumnya per bulan, honor RT dan RW pada Wali Kota sebelumnya menerima sekian ratus ribu. Tapi, pada saat janji kampanye, Wali Kota Heldi Agustian, dan Sanuji Penta Marta ini, honor RT dan RW itu akan naik menjadi 1 juta rupiah per bulan. Namun ini ada catatan bahwa kenaikan tersebut akan dilakukan dibahas pada anggaran perubahan. untuk proses pembangunan lainnya, kira-kira sudah dapat bacaran, Bang Dio? Iya. Iya. Pembangunan lainnya diantaranya, yaitu kartu cilegon sehat. Iya. Kartu cilegon sehat, yang rencananya akan dibagikan, akan mulai dilakukan, kemudian juga beberapa sarana lainnya di delapan kecamatan, yaitu untuk masyarakat yang punya komunitas atau untuk yang punya hobi, akan difasilitasi di delapan kecamatan, akan dibangun tempat-tempat sarana untuk menyalurkan hobi atau komunitasnya. Dan sudah datang Bapak Power Humas Pores Cilegon, Bapak itu Sigit Garmawan, T. Firly, mitra kita, mitra kita, kalau ada apa-apa, beliau langsung ngasih info ke kita ini, T. Firly. Ini Bapak Sigit, Power Humas Pores Cilegon. Masih kita tunggu Bapak Heldi, yang belum datang, Bapak Walikoto Cilegon terpilih ini, yang baru saja dilantik, mungkin karena ada sesuatu atau komunikasi. Dan masih menggunakan protokol kesehatan tetap untuk para tamu undangan yang akan hadir di Waripurna Istimewa Pidato, pertama kalinya Wali Kota Cilegon ini. Untuk pertama kali Pidato Wali Kota Cilegon, Bapak Heldi Agustian, apakah akan didampingi langsung oleh istri dan keluarga, Pak Hio? Ya, kalau menurut rencana yang kami dapat, informasi yang kami berhasil dihimpun, bahwa beliau akan didampingi oleh keluarganya, namun hanya sebagai tamu undangan di depan, di deretan VVIP di belakang anggota DPRD Cilegon. Begitupun dengan Wakil Wali Kota Cilegon, tadi Bapak Sanuji Penta Marta, yang sudah masuk diiringi oleh rombongan dari keluarganya yang sudah masuk. Nah, diinformasikan bahwasannya, kalau tidak ada halangan, bahwasannya hari Senin akan ada serah terima jabatan ketua tim pengirat PKK. Demikian yang dapat kami informasikan untuk acara-acara di luar kebinasan kepemerintahan. Demikian, Bapak Sanuji. Ya, terima kasih, Mang Geo, atas informasinya di lapangan. Di sini juga telah hadir Bapak Suni Musda, dan juga Sanuji. Nah, selain membahas perihal honor yang memang ada penambahan khususnya untuk RT dan juga CPNS, yang luar biasa ya? ASN. Oh ya, ASN. Oh ya, ASN, mohon maaf. Itu bagaimana, Mang Geo, program-program lainnya yang menurut Mang Geo ada perubahan dari belakang sebelumnya? Iya, kalau kita lihat informasi terkait dengan 10 janji kampanye yang dilakukan oleh Pak Heli di sini, bahwasannya ada semacam janji kampanye yang memang harus dilakukan ya. Ada 10 dan antaranya yang paling menarik, yang paling krusial ditunggu adalah terkait dengan pelaksanaan Kartu Cilebon Sehat, kemudian juga honor RT RW yang naik 1 juta per bulan, kemudian juga ada penjangan untuk ASN yang setiap tahun naik 5%. Dan diketahui juga bahwasannya dari APBD tahun 2020 yang lalu yang hampir mencapai 2 triliun, bahwasannya alokasi APBD ini nanti akan menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas di banggar badan anggaran. Karena memang Pak Heli dan Pak Sanuji ini diusung oleh 8 kursi atau 2 partai, artinya beliau selama menjalin komunikasi dan melakukan lobby-lobby politik, beberapa partai atau beberapa fraksi lainnya sangat mendukung sekali program-program ataupun janji kampanye yang dilontarkan oleh Pak Heli dan juga Sanuji. Artinya bahwa sejumlah janji kampanye yang dilontarkan oleh Heli dan Sanuji ini bisa dapat dipahami oleh anggota DPRD Cilegon. Nah, ketika anggota DPRD Cilegon itu memahami, maka program-program tersebut boleh dikatakan bisa mulus untuk dilanjutkan ataupun diterapkan, dilaksanakan ke masyarakat. Demikian. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya, Bang Jo. Di sini juga telah tersambung dengan Pak Maksudli Hussein. Sebagaimana diketahui bahwa terdapat 10 program unggulan atas janji-janji politik dari wali kota dan juga wakil wali kota terpilih, Bapak Sanuji dan Bapak Heli dan juga Bapak Sanuji. Nah, bagaimana Pak tanggapannya untuk jika dibandingkan dengan periode sebelumnya untuk program-program unggulan yang akan dibangunnya pada periode sekarang? Terima kasih, Pak Prelny. Wali kota dan wakili wali kota Silgon yang baru ini, Pak Helti Agustian dan Pak Sanuji Penta Mata ini adalah pasangan baru. Dua-duanya adalah baru, baru menjabat. Dua-duanya berlatar belakang politisi, satu berprofesi pengusaha dan satu politisi pernah menjadi anggota DPD Profesi Badan di dua periode. Jadi memang pasangan Helti Sanuji ini disebut sebagai, ataupun bahkan menjargonkan diri sebagai pemimpin baru. pemimpin baru di kota Cilgon ya. Sebagai pemimpin baru, tentu saja memang Rally ini menjadi tantangan tersendiri ya, bagi kedua kepala daerah ini di Cilgon. Karena ekspektasi, harapan masyarakat pasti sangat tinggi ya. Siapapun, kalau ada yang... lebih baik dari produk sebelumnya ya Pak ya. Iya, lebih tinggi ya. Karena orang baru pasti dia akan memiliki semangat yang lebih jika dibatuh dengan lama-lama. Dan semangat yang digaungkan sejak awal, sejak terpilih hingga pelantikan ini, satu, ingin perubahan di kota Cilgon. Beberapa program yang tadi disebutkan oleh reporter di lapangan itu Pak Hinawa Sekarto, itu memang benar, benar, bahwa tantangan ke depan Health Design Uji adalah bagaimana kemudian meyakinkan pandangan legislatif terhadap program-programnya yang diusungnya janji-janji kampanyenya itu menjadi sebuah program yang nyata dilaksanakan oleh Health Design Uji nanti. Kita bisa pantau di sebuah pemberitaan dan set-set Health Design Uji sebelum dilantik, dia sudah membutuhkan transisi yang dari beberapa orang keperkayaannya untuk mensinkronkan program-program yang dilusun oleh Pembok dengan program-program yang menjadi janji-janji kampanye Health Design Uji waktu kampanye waktu keadaan 2020 yang lalu. Sehingga pas saat Health Design Uji itu sudah mesah tadi, tadi pagi sudah disahkan, itu dia sudah bisa menjalankan program yang diharapkan. Jangan kita ketahui, proses penganggaran itu memang jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun sebelumnya. kalau 2021 berarti penganggarannya diambil 2021. Kalau dilihat dari proses itu, sebetulnya memang di 2021 ini program yang bisa dijalankan masih berat dilaksanakan, karena ini masih perusahaannya adalah periode yang lama. Baru akan lebih full efektif, full power, dan sebagainya itu akan terjadi pada 2022, karena penganggarannya sudah bisa secara full oleh Pak Heddy sampai di begitu. Untuk 100 hari ke depan, bagaimana Pak harapannya untuk dari media sendiri, Pak? Ya, kalau 100 hari memang tentu tidak bisa kita mengharapkan 100 hari itu bisa menyulap Kota Cilgon, masyarakatnya langsung sejahtera, pembangunannya langsung maju, dan sebagainya. Tapi paling tidak 100 hari itu adalah gambaran awal, oh benar yang akan dilakukan oleh Pak Heddy Satuji itu sesuai dengan janji kampanye-nya. Paling tidak fondasi-fondasi program yang dilakukan itu sudah akan kelihatan di 100 hari pertama itu. Misalkan pemberian beasiswa terhadap para sarjana yang ada di Kota Cilgon. Kita melihat kemarin juga sebelum dilatih juga Pak Sanuji, Pak Heddy sudah berkunjung ke sejumlah perguruan tinggi yang ada di Cilgon dengan Penipres Alperia, kemudian dengan Queen SMA Banten diserang dalam kaitan kerjasama bagaimana kemudian lulusan-lulusan SLTA di Kota Cilgon itu bisa melanjutkan peruat dikit dengan dijadai oleh pemerintah Kota Cilgon. Paling tidak seperti itu sebelum gambarannya. Ada memang langkah real yang diopet oleh Heddy Sanuji. Kemudian Kartu Sejahtera yang pandu itu. Nah, patut juga ditunggu bagaimana proses Kartu Sejahtera. Kemudian juga soal masalah pengangguran dan sebagainya. Kita melihat yang penting di 100 hari pertama itu adalah ada gebrakan yang memang masyarakat Cilgon tahu benar yang akan dilakukan oleh Pak Heddy Sanuji itu sesuai dengan janji lampaninya. Walaupun realisasinya pasti butuhkan waktu yang tentu tidak dalam 100 hari kerja itu. Ya Pak, untuk 10 program kerja tadi disampaikan oleh reporter kita di lapangan bahwa terdapat adanya salah satu program dalam hal penaikan upah ataupun honor khususnya yang menarik di sini adalah RT ataupun RW. Kira-kira menurut Bapak Heddy Sanuji dan juga dapat melangsungkan program tersebut dalam jangka waktu berapa lama, Pak? Ya, pemberian honor pada RT RW sebetulnya sudah melakukan hanya memang di periode Pak Heddy Sanuji ini ada peningkatan untuk honor RT RW jadi kembali lagi kepada nanti goodwill kebijakan kemudian apa namanya lobby-lobby politik di DPRD kita ketahui bahwa Pak Heddy Sanuji ini kan diusung oleh dua partai yaitu partai berkarya dan partai kader setra yaitu empat kursi jadi delapan kursi sementara di judul DPRD itu berjumlah 45 yang anggota DPRD jadi memang perlu ekstra keras bagi para pakol pemutusnya untuk lobby bagaimana kemudian dalam proses politik anggaranya bisa merealisasikan jadi kampanye itu jadi ini dibutuhkan gaya komunikasi politik yang bagus dengan gaya merangkul kepada seluruh rekan partai politiknya di DPRD karena bagaimanapun penganggaran itu harus disetujui oleh DPRD Banten ini tantangan pertama bagaimana kemudian membangun komunikasi politik yang baik dengan rekan-rekan pakol di DPRD di luar partai politik tersebut terlihat di bangkan di bangkan bangkan di 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 bangkan di ya halo di studio sayup-sayup sudah terdengar rapat paripurna istimewa menariknya bahwasannya untuk rapat paripurna istimewa pidato pertama kali wali kota Cilegon dan juga wali kota Cilegon dipimpin oleh wakil ketua dua DPRD Cilegon dari fraksi PKS Ibu Nurotul Uyun tidak diketanggi secara pasti iya untuk ketua DPRD Cilegon Bapak Endang FND kami belum mendapat informasi kenapa tidak bisa memimpin seperti terli dengarkan sendiri suaranya sudah mulai berlangsung ya Bang DPRD betul betul untuk kedatangan kali kota Cilegon sendiri ya tadi pukul 14 lebih 5 menit Pak Heli datang lewat jalan samping kemudian juga wakil wali kota terlebih dahulu Sanyi Pintamerta Masih sambutan dari pimpinan sidang yang dilakukan oleh wakil ketua 2 DPRD Cilegon dari fraksi TKS Ibu Nuratul Uyun sementara saya sebelum tadi untuk ketua DPRD Cilegon kami belum mendapat informasi kenapa beliau tidak bisa memimpin dalam rapat paripurna istimewa DPRD Cilegon pengumuman pelantikan wali kota dan wali kota terpilih hasil pilih ada ini oh iya dapat kami laporkan bahwasannya pasca pilkada sebetulnya memang unsur pimpinan DPRD Kota Cilegon ini ada tiga yang terlihat dari ketua kemudian wakil ketua satu dan wakil ketua dua dalam prosesnya sampai dengan sekarang karena wakil ketua satu Bapak mencalonkan sebagai calon wakil wali kota Cilegon dan terpaksa kursi wakil ketua DPRD satu ini kosong sampai dengan sekarang informasi yang kami peroleh proses untuk penggantian wakil ketua satu DPRD Kota Cilegon masih dilakukan namun untuk pergantian antar waktu anggota DPRD Kota Cilegon dari Praksi Gerindra sudah dilakukan yakni terpilihnya Rino Hadi Saputra untuk mengganti anggota DPRD Kota Cilegon dari Praksi Gerindra Terima kasih Bang Sambil menunggu proses sambungan lagi Pak Suni Terima kasih langsung kira-kira apakah branding itu akan low down iya kalau kita melihat sampai sejauh ini optimisme mereka bahwasannya sah-sah saja kalau branding itu dilakukan karena informasi teknologi maupun hal lainnya Cilegon sebagai salah satu daerah di Provinsi Banten dimana Banten sendiri sebagai penyangga ibu kota Indonesia jangan salah Banten sebagai penyangga tiang ibu kota DKI Jakarta harus informasi teknologi dan juga hal lainnya cukup beras di kota Cilegon ini jadi namanya juga moto ataupun semboyan untuk kota Cilegon modern dan bermartabat nanti akan dilakukan oleh Pak Adi Akustian dan Samuji Pintamako sebagai wali kota Cilegon dan paku wali kota Cilegon Oke terima kasih Manggeo kita kembali lagi ke Pasudi untuk kira-kira selain brand Kota Baja yang akan bisa muncul branding lainnya di bawah kepemimpinan Pak Sanuji Pak Heli dan juga Sanuji bagaimana Pak Suni kalau lihat dari komisinya dan sebagainya silahkan Pak Sanuji ini akan mendorong sektor ekonomi kreatif jadi sektor ekonomi kreatif yang bertumbuh pada sektor usaha kecil menengah usaha kecil menengah UMKM usaha mikro kecil menengah di kota selain industri besar memang itu di sudah baik memang yang perlu di dorong adalah sektor UMKM beberapa kebijakan nanti saya melihat memang sektor ekonomi kreatif yang berbasis pada UMKM inilah salah satu cara agar ekonomi di Cilgong bisa berkesan secara baik background Pak Heldi yang seorang pengusaha juga berbackron punya pengalaman sales di perusahaan otomatif tentu memiliki banyak inovasi-inovasi dan kreatifitas apalagi sebelum dilantik juga beliau keduanya ini sudah melakukan itu dibanding ke Banyuwangi yang dibimbing oleh Anas yang dikenas dari Bupati berprestasi yang memiliki banyak inovasi-inovasi dalam daerahnya kita sangat berharap bahwa kuit Heldi Zambu ini bisa memberikan terobosan-terobosan dalam membangun kota Cilgong tidak hanya sepencar tagline-nya sebagai kota Bajan tapi juga kota yang berdikari berdiri berdaya dan lebih banyak juga mengembangkan sektor-sektor UMKM di Cilgong tidak hanya tertentu pada industri padat modal industri besar industri nasional dan oke baik terima kasih Pak Suni kita kembali lagi ke Pak Himawan Sutanto atau Mang Jio di lapangan halo Mang Jio boleh Mang Jio laporkan prosesnya sudah sampai mana ya kebetulannya lagi masih ini preli memang tadi ada hal yang menarik disampaikan oleh Mang Jio berkaitan dengan proses paripurna yang tidak dihadiri oleh Ketua DPRT Kota Cilgong yaitu Pak Pendang FND Manjio sendiri belum mendapat informasi kenapa Ketua DPD yang merupakan Kater Kulkar ini tidak menghadiri paripurna yang menurut kita memang cukup penting karena menjadi titik awal Heldi Sanuji memimpin Kota Cilgong karena nanti dalam proses penerbata ini akan ada juga serta 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 terima jabatan dari PLH Kuali Kota Cilgong yaitu Pak Maman Maudin ke Pak Heldi Agustian tapi tadi tidak hadir Pak FND dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRT yaitu Mbrotol Uyun ini adalah Kader PKS kita juga sebagai Ketua Trim Transisi Heldi Sanuji Mbrotol Uyuni dikenal sebagai Ketua Tim Transisi Heldi Sanuji PKS dan menduduki sebagai Wakil Ketua DPRT Kota Cilgong dengan ketidakhadiran Pak Andang FND ini itu menjadi hal yang menarik dan banyak yang diketahui kenapa demikian karena kita ketahui apakah ini dari Bonjang Ganji kemarin arah politik Pak Andang FND ini dengan ayahnya ya ayahnya ini Pak Syahruji ini kan waktu Perkata 2020 memilih mendukung pasangan apa namanya pasangan di luar Gokhar ya itu Pak Pak Iye ya Pak Iye dan ini Awab Iye Iman dan Awab ini berseberangan dengan anaknya yang mendukung pasangan petahana yaitu Bu Ati Mardiati Masohidin kemudian Pak Pilkada sempat gunung gaji sempat juga muncul di media bahwa Pak Andang FND ini diusulkan untuk disopot pejabatannya dari Ketua DPRD atau Ketua dari Pilkada 2020 yang dinilai kurang all out dalam memenangkan pasangan Bu Ati dan Pasohidin apakah tampak itu atau yang lainnya tapi secara umum kita melihat dalam konteks di hadapan publik dalam acara seperti ini mestinya semua pihak legowo atau berbesar hati untuk bersampingkan konflik-konflik dan sebagainya pasca Pilkada sudah dikonsiliasi kemudian bisa berkata kembali naiknya belum dibuka Firly naiknya belum dibuka Firly terima kasih Pak Suni perihal Ketua DPRD yang memang tidak dapat hadir ini menjadi pertanyaan banyak orang memang apalagi di acara yang sangat penting acara pertama yang diikuti oleh wali kota dan juga wakil wali kota Cilegon pas kaseh dilantik menjadi wali kota Cilegon dan juga wakil wali kota Cilegon kita kembali ke Mang Dio halo Mang Dio ya hampir saat ini kita tengah mengimak pidato pertama kali wali kota Cilegon di Agustia bisa kita simak bersama untuk menyimak apa saja yang akan dibicarakan pada pidato pertama ini sekarang wali kota Cilegon Bapak Heli Agustia selanjutnya Mang Dio bisa kita simak bersama pertama saja yang disampaikan oleh Bapak Heli Agustia boleh didekatkan Mbak Dio bisa lebih dekat lagi agar selanjutnya bisa terkenal lagi oleh pemirsa kabar Mbak Dio Bapak Heli Agustia yang terkenal lagi atas izin dan di bawah serta berkat doa dan lukuran dan seluruh yang bisa terkenal kita semua hari ini bisa berkali dan mengikuti acara Sintai Pai Purnah Istimewa di Tidak 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 Bapak Heli Agustia Sintai tahun 2020 yang dilaksanakan di Bapak Heli Agustia termasuk di Kota Sintai Tidak 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 Meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 kita sangat bersyukur bahwa sekarang pilih kota Sintai berdapat disertakan secara baik jujur dan geografis oleh karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini bikin saya memberikan presiasi dan yang sedih kepada seluruh negara dikata setengah tahun 2020 dari khusus Kota Sintai Tidak yang memahamkan jalanan terakhir secara aman dan ketua yang berbual secara berbual secara terakhir yang berbual dan berbual habis hati yang membuat terakhir dan juga dengan semudah yang dikata oleh karena itu sudah saatnya kita bersatu tidak ada yang satu nomor 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 yang adalah yang terbesar yang kita mengalami prokasi keologi tanam lebih sejata karena itu kita perlu ini semangat baru untuk menurutkan prokasi keologi dan menurut menurut sejata pertemuan dan menurut saya tetap menurut sejata selanjutnya di mana pemerintah tersebut sebagai motor untuk lalu berpapai perubahan dan perubahan sesantins konsep sejata pemerintah pemerintah atau sejata dikata kegiatan sesantins sejata teknologi serius keman yang terkantung oleh aneh sedangkan kontak selanjutnya menurut karena selanjutnya berupa kata samping dan masyarakat sejata menerima festival di di sejata tahun 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 2018 atau sesuruh pasir kita pemerintah dan juga bisa berser dengan yang terakhir di dunia sejata tentu lain dan juga semoga terakhir semoga terakhir yang rohani tentu saja semoga tidak berkongsi melalui dikata berkongsi secara tinggal dari pembuatan yang semakin memaksimalkan referensi teknologi dan informasi penyajutan pasensi adalah XN melalui ekorporasi jokrasi tetapunyai yang dikata dikata dengan polis dikata semoga yang terakhir terakhir dikata secara jika dikata selamat menikmati 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 selamat menikmati